Beredar video viral yang memperlihatkan rombongan berimob bersenjata lengkap di palak warga Papua saat hendak melintas di sebuah jalanan pedesaan. Video itu viral, selesai diunggah akun X at Hera Loops pada Jumat 4 Oktober 2024. Dalam video itu tampak seorang oknum warga Papua tersebut sedang berbicara dengan salah seorang anggota BRIMOB. Warga itu pun lalu meminta uang sebanyak 1 miliar rupiah kepada anggota BRIMOB tersebut apabila ingin melewati jalanan di desanya itu. Ia pun menyebut uang itu adalah uang permisi untuk melintasi jalanan di wilayah pedesaan tersebut. Menenggapi permintaan warga tersebut, anggota BRIMOB itu pun menegaskan bahwa jalan yang hendak mereka lewati itu merupakan jalan umum. Akan tetapi, sang warga tetap ngotok meneminta uang permisi 1 miliar rupiah tersebut lantaran merasa bahwa jalanan yang hendak dilintasi oleh para personel BRIMOB itu masuk dalam wilayah mereka. Penetayangan video tersebut juga terlihat sejumlah personel BRIMOB dengan bersenjata lengkap sedang berdiri di jalanan di sekitar lokasi kejadian. Lebih lanjut, oknum warga Papua itu meminta kepada rombongan BRIMOB tersebut agar segera putar balik arah apabila mereka tidak sanggup membayar uang permisi senilai 1 miliar rupiah itu. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak Polri terkait video rombongan BRIMOB dipalak oleh oknum warga di Papua tersebut. Tidak, Timi TV mengabarkan.